assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan tes modul XL4015 untuk mencarjur baterai AA khususnya yang biasa digunakan pada Tamiya jadi apapun mereknya kalian bisa mencarjur dengan modul ini dan sengaja saya langsung saja pasang seri agar langsung dapat dicoba memutar motor penggunaan motor ini dapat menunjukkan kualitas dari baterai yang kita punya atau kita tes perhatikan tegangan baterai AA yang saya seri dua buah sengaja tidak terlalu kosong agar cepat terbaca sekitar 2,7 volt DC saya nyalakan modulnya ingat baterai yang saya pasang secara seri pertama perhatikan indikator sebelum digunakan yang menyala indikator full apapun mereknya bila dipasang secara seri kalian set dahulu tegangan charger di bawah 3 volt enaknya menggunakan manual kita bisa atur besar tegangan ke saya set dahulu di 2,9 volt saja tujuan agar kalian dapat memahami dari cara kerja charger dan baterai yang kita gunakan setelah kita setting tegangan dengan chargernya saya sambung dahulu negatifnya Oke sudah tersambung dan pembacaan meter ada perbedaan sedikit tapi tidak masalah masih dalam toleransi saya naikkan lagi tegangannya sampai 2,9 oke sudah 2,9 saya coba charger kalian perhatikan ya sudah mulai mencarger arus terbaca 110 mAh lalu saya diamkan dahulu apakah bisa cut off karena baterai ini tidak begitu kosong maka dalam waktu 10 menit sudah cut off kemudian saya coba naikkan tegangannya di 3 volt sekali lagi dengan cara manual seperti ini kita bisa mengetahui kemampuan maksimal dari baterai yang kita coba lalu saya charger kembali apakah bisa cut off sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng oke setelah hampir 4 jam baru cut off selanjutnya bisa kalian coba sendiri lalu kita lihat tegangan baterai ini setelah di charger saya matikan dahulu chargernya dan saya ukur tegangan baterainya dan tegangan baterai terbaca 2,84 volt lalu kita coba nyalakan motor untuk menentukan baterai terbaik yang kalian punya khususnya yang sering dan bertamnya anggap saja motor ini sebagai motor Tamiya yang kalian perhatikan adalah tegangan awal sebelum menghidupkan motor dan sesudah menghidupkan motor dan akan saya ukur berapa lama tegangan mulai turun dengan stopwatch pada saat mengaktifkan motor oke saya coba hidupkan motor sambil menyalakan stopwatch selamat menikmati dan kita lihat tegangan setelah menyalakan motor yang terbaca 2,81 volt jadi turun sekitar 0,03 volt untuk menyalakan motor selama 30 detik jadi kalian coba baterai mana yang paling lama dengan tegangan turunnya yang sama jadi yang paling lama itu baterai yang paling bagus oke sekian taktik saya kali ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh